Halo CSCSku, berjumpa kembali dengan Manusia Madesudi Easy Film Sebuah konten unfaedah yang katanya cuma nyeritain musik iblis Gue ingetin ya, ini bukan konten para juri yang menilai keimanan seseorang Atau channel program yang memproduksi fantasi Untuk saling membenci karena berbeda keyakinan Jadi yang gak suka, silahkan kembali ke Goa, oke? Lagian urusan musik itu urusan selera, bukan urusan ahlak, woy Back to topic, film kali ini menceritakan seorang germo yang bercita-cita ingin menjadi seorang rapper Silahkan tonton lalu ambil yang baik dan buang yang buruk Sebelum kita mulai, kita intro dulu guys Ay, smut, 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 smut Scene dibuka oleh DJ dan Nola yang sedang menunggu pelanggan DJ adalah seorang mucikari dan Nola adalah anak buahnya yang sudah dianggap seperti adiknya sendiri DJ juga sering memberikan motivasi untuk Nola agar bisa bersabar dalam menjalani kehidupan Tak lama, seseorang menghampiri mereka dan membawa Nola untuk pergi yang pasti Mereka berdua akan berhubungan layaknya sebagai suami istri Setelah selesai mereka pun pergi mendatangi bar milik temannya bernama Arnel Untuk memberikan barang narkoboy yang ia pesan Selain bisnis prostitusi, DJ juga sebagai kurir narkoboy Malam harinya DJ datang ke klub malam untuk menjemput anak buahnya seorang penaris striptease bernama Lexus Ketika mereka hendak pulang, DJ dihampiri seorang pria tua yang berniat untuk menjual keyboard kecil kepadanya Namun saat itu DJ menolaknya karena ia anggap keyboard itu hasil dari curian Namun si pria itu menjelaskan kalau keyboardnya benar-benar miliknya dan bukan hasil dari mencuri Karena DJ bermimpi untuk menjadi rapper dan akan membuat beat hip hop Ia pun kemudian membelinya Setelah itu mereka pun menuju rumah DJ selalu membawa anak buahnya ke rumah dan mereka tinggal bersama Ketika sampai di rumah disana juga ada seorang wanita bernama Suk Yang hamil tanpa suami Suk juga anak buah DJ sama seperti Nola dan Lexus Saat mereka sedang ngobrol, ia melihat di televisi yang sedang menyiarkan seorang rapper terkenal bernama Skinny Black Disana Skinny berkata jika ia sedang mencari bakat untuk penyanyi hip hop lokal Dan pada tanggal 4 Juli ia akan mendatangi bar milik Arnell untuk mengaudisi penyanyi rap amatir Melihat itu DJ pun berkata kesuk kalau ia ingin seperti Skinny Saat DJ sedang memainkan keyboard yang ia beli Lexus datang meminta DJ untuk menjaga anak Lexus bernama Roger Karena ia akan segera mandi Kesokan harinya DJ dan Nola masuk ke minimarket untuk membeli sesuatu Ia juga disana melihat CD album Skinny Black Tak lama, ia didatangi pria bernama Kai Teman sekolahnya sewaktu SMA Mereka pun asik ngobrol dan DJ bertanya kepada Kai Mengapa ia membeli begitu banyak baterai Kemudian Kai menjawab kalau itu untuk mikrofonnya Karena ia seorang sound engineer DJ dan Nola yang penasaran Akhirnya mereka pun ikut ke gereja Dimana Kai sedang melakukan rekaman lagu rohani Sampainya disana DJ dan Nola menyaksikan proses rekaman Yang liriknya membuat Nola dan DJ Berlindah lahir mata Setelah melihat proses rekaman DJ, Nola dan Lexus menemui Kai kembali Yang sedang makan malam bersama istrinya Disana DJ meminta untuk membantunya Dalam membuat beat hip hop Saat itu awalnya Kai menolak Namun setelah Kai mendengar lirik yang dibuat DJ Ia pun tertarik dan mau untuk membantunya Kesokan harinya Di saat DJ dan Kai sedang merubah kamarnya Menjadi studio rekaman Lalu temannya bernama Sebi Yang kebetulan sebagai beatmaker Datang diminta Kai Untuk membantu dalam pembuatan musik Yang akan mereka garap Setelah sekian lama Tak menemukan Phil Tak sengaja Kai mendapatkan ide Dari perkataan DJ Akhirnya mereka pun berhasil membuat beat Dan langsung merekamnya Di sesi setelah rekaman Mereka sedang membicarakan Tentang musik di pekarangan rumahnya Untuk mendapatkan ide dan gagasan baru Mengenai musik yang akan mereka buat selanjutnya Sebi juga sepertinya sudah terlihat dekat Dengan DJ dan Nola Beberapa hari berikutnya Mereka terlihat mendatangi Acara modifikasi mobil Yang rata-rata didatangi oleh para rapper Disana juga terlihat Sebi dan Nola sedang membicarakan Tentang pekerjaannya Ketika DJ dan Nola kembali ke rumahnya Terlihat Lexus dan Sug sedang bertengkar Di saat itu Lexus yang juga kesal kepada DJ marah Karena DJ malah datang ke acara modifikasi mobil Dan tak menjemputnya Karena perkataan Lexus yang membuat DJ tersinggung Akhirnya Lexus dan anaknya pun diusir dari rumahnya Meski dalam perasaan tak tega Ia harus tetap melakukannya Agar tak mengganggu konsentrasinya Untuk meraih mimpi Yaitu Menjadi seorang rapper Esok harinya DJ, Kay dan yang lainnya Sedang melakukan rekaman Lalu Kay mendapatkan telpon dari istrinya Untuk menyuruh segera pulang Namun Kay menjelaskan Jika ia akan segera pulang Setelah selesai rekaman Ketika Kay akan melanjutkan rekamannya DJ malah menyinggung Kay Dengan membawa nama istrinya Kemudian disana terjadilah perdebatan Sebi pun yang melihat Langsung meraih mereka berdua Setelah itu Sebi meminta Sook Untuk mengisi pad DJ Seperti paduan suara Agar terlihat lebih unik Sook pun terlihat gugup Karena ia baru pertama kali Bernyanyi untuk rekaman Namun karena dorongan Sook dan yang lainnya Sook pun kemudian dengan berani Mengeluarkan suara Yang membuat lagu DJ lebih hidup Saat DJ akan melakukan track vokal Kay berkata jika mikrofonnya Tidak cukup untuk hasil yang maksimal Kay pun meminta DJ Untuk membeli mikrofon Yang mampu menunjang hasil yang bagus Kemudian Malam berikutnya DJ dan Nola mendatangi Toko musik untuk membeli mikrofon Saat ia bertanya mengenai Harga mikrofon yang ternyata cukup mahal DJ meminta untuk menurunkan harganya Karena ia tak memiliki uang yang cukup Dan ketika mereka sedang tawar-menawar Si pemilik toko musik itu Melihat Nola dengan wajah yang mesum Kemudian DJ menawarkan Nola Sebagai tambahan kekurangan Untuk membeli mikrofon DJ pun langsung menghampiri Nola Dan berkata tentang Kekurangan uang untuk membeli mikrofon Meski awalnya Nola menolak Nola pun akhirnya menuruti permintaan DJ Untuk menukarkan badannya Dengan kekurangan mikrofon Setelah selesai Nola pun keluar dari toko Saat itu ia marah Karena DJ menukar tubuhnya Dengan kebutuhan pribadinya Lalu disana DJ pun meminta maaf Dan menjelaskan Jika ia benar-benar terpaksa Melakukan itu Ketika DJ dan teman-temannya Sedang melakukan rekamannya kembali Istri Kai datang Sambil membawa kue Ia berkata Jika ia hanya ingin Mengantarkan kue Dan akan kembali lagi Disana DJ mengatakan Agar istrinya Ikut bergabung Dan mendengarkan Proses rekaman Yang sedang mereka lakukan Setelah mereka menyelesaikan rekamannya Beberapa hari kemudian DJ sedang bersiap-siap Untuk mendatangi bar Milik Arnold Dan akan menemui skinny Untuk memberikan demo lagunya Agar bisa masuk ke label besar Sebelum berangkat Suk memberikan kalung kepada DJ Pertanda jika ia sangat mendukung Dalam mimpinya Yaitu menjadi seorang rapper Setelah sampai disana DJ pun disambut oleh Arnel Yang sudah menunggunya Arnel pun mengajak DJ minum Sebelum mereka bertemu skinny Dari kejauhan Terlihat skinny dan kawan-kawannya Sedang di table yang lain Lalu tak lama Arnel pun mengajak DJ Untuk segera menemui skinny Saat disana Skinny yang tak kenal Terlihat merendahkan DJ Kemudian Arnel langsung menjelaskan Jika DJ adalah orang Yang dibicarakan kepada skinny sebelumnya Meski sudah dijelaskan Terlihat skinny tetap mengacuhkannya Ia malah berfokus Dengan teman-temannya Dan wanita yang datang Menghampirinya saat itu Kemudian DJ memberikan Narcoboy kepada skinny Agar skinny lebih fokus Kepadanya Yang ingin memberikan demo Lagu yang ia buat Walau dengan berbagai cara Skinny masih tetap asik Dengan dirinya Tak memperlulikan DJ Meski ia dihadapannya Karena mabuk Dan DJ memuji skinny Ia pun akhirnya ngobrol Dengan skinny Singkat cerita Ia sudah berhasil Memberikan demo lagu Dan menceritakan cita-citanya Kepada skinny Yaitu menjadi seorang rapper Setelah itu Skinny berkata Jika ia akan pergi ke toilet DJ yang merasa berhasil Telah memberikan demo Kepada skinny Terlihat sangat bahagia Ia pun menemui Arnel Untuk berterima kasih Karena Arnel Sudah membantunya Mengenalkan skinny Kepadanya Hingga menurutnya Mimpinya yang selama ini Dicitat-citakan Sebagai penyanyi rapper Akan segera terwujud Sebelum pulang DJ pun menuju toilet Di sana ia menemukan Skinny yang sudah tepar DJ pun Kemudian membantu skinny Membangunkannya Saat itu juga Ternyata ia melihat Demo lagunya Yang sudah berada di kloset Di sana DJ berkata kepada skinny Apakah demonya Sengaja ia buang Dan skinny pun Yang dalam keadaan mabuk Berkata jika ia Memang sengaja Membuang demo itu Karena sejak awal Skinny tak menyukai DJ DJ yang marah Karena kerja kerasnya Selama ini Tadi hargai Langsung memukul skinny Yang membuat Skinny mengeluarkan Beceng dari sakunya Namun Direbut oleh DJ yang kembali Memukulnya hingga sekarang Saat itu Teman skinny Yang juga akan pergi Ke toilet Melihat skinny sedang terkapar Dan langsung Melodongkan pistol Ke arah DJ Namun Di sana DJ Langsung menembaknya Setelah itu Ia pun kabur Dari sana Sesampainya di rumah DJ sudah ditunggu Oleh polisi Dan teman-teman skinny Yang marah Kemudian Ia pun ditangkap Ketika itu DJ memberikan note Kepada Nola Dan memintanya Untuk menyerahkan CD-nya Ke stasiun radio DJ juga meminta Kay Untuk segera melir Selagu-lagunya sendiri Beberapa minggu kemudian Kay menemui DJ Yang sedang berada Di dalam penjara Kay memberitahukan Kalau Suk sudah melahirkan Anak perempuan Kay juga mengatakan Kalau lagu-lagu DJ Sudah banyak diputar Di radio-radio Ketika sipir Akan mengantar DJ Masuk ke ruangannya Sipir penjara Mengenali DJ Karena ia mendengarkan Lagu-lagunya Yang diputar di radio Mengetahui Jika DJ adalah Seorang penyanyi rapper Dua sipir itu Yang juga memiliki Grup hip hop Meminta agar DJ Bisa membantunya Untuk mengenalkan Grup hip hop mereka Lalu DJ pun Dengan senang hati Menerima demo lagu Dari sipir itu Sambil berkata Bahwa semua orang Harus memiliki Mimpi Lalu film pun Lalu film pun Lalu film pun Selesai Tak ada mimpi Yang tidak bisa Kita gapai Selama sabar Dan kerja keras Semoga film ini Dapat menginspirasi Kita semua Saya besar jajaran Berandal malam Kembali Pemirsa Sampai jumpa di Film berikutnya Bye Bye Yo Yo Anak tangga Disana ada Tata jeng tangga Tai anjing Bye Sub indo by broth3rmax